Yang mana sihir tersebut Tidak serta mereka bisa langsung Menzolimi kita dengan hanya Menggunakan kekuatan mereka sendiri Jadi Yang namanya sihir ini semakin kuat Kalau memang dibukung Oleh kitanya sendiri Itu loh Tapi kalau kitanya tidak mempercayai Maksudnya tidak menghiraukan Sihir maka sihir ini sebenarnya akan Melemah Cuma yang bikin kuat sihir itu diri kita sendiri Apalagi kita sempat mengatakan Aduh Ustadz kayaknya sihir saya ini Kayaknya berat banget, udah berat sih ini Karena memang kitanya merasa Berat, itu yang menguatkan sihir Tapi kalau kita bilang Ini enten buat saya Maka sihir itu tidak akan membuat berat Jadi dia Sifatnya seperti berlalu Yang mempah hidup dengan pohon lain Tapi semakin lama dia akan Membuat pohon hidupnya itu jadi apa Mati Lama tapi prosesnya Lama prosesnya Kenapa sihir itu bisa kuat Karena memang kita memberikan makanannya Memberikan asupan buat si setan-setan sihir itu Sehingga menjadi kuat di dalam jiwa kita Nah makanan-makanannya seperti apa Yang bisa menguatkan setan-setan sihir ini Yang pertama Ini ada yang memberikan makanan sihir tersebut Dengan memendam amarah Jadi kalau kita masih menyimpan dendam Maka setan sihir ini akan semakin kuat di dalam jiwa kita Makanya harus apa Lapan dada Ada yang terkena sihir itu harus lapan dada Buang tuh sifat-sifat amarah Apalagi jendang ini Jendang pada seseorang yang sudah lama gitu ya Itu kuat Sebab semakin lama dipendam Maka semakin kuatlah setan sihir itu mempengaruhi jiwa Kemudian yang kedua Ada juga yang memberikan makan dengan mengekspresikan keluhan Dengan terus mengeluh Dia selalu mengekspresikan dengan terus mengeluh Aduh setelah bedanya Badan saya kayaknya makin lemah nih sihir Makin lemah badannya Eluh Bentar-bentar ngeluh Bentar-bentar ngeluh Ada orang melakukan sesuatu dia ngeluh Pokoknya banyak mengeluh Kemudian ada juga yang memberikan makan dengan menunggu seseorang agar sepakat Dengan apa yang menjadi anamnisa atau dengan diagnosa ya Anamnisa itu diagnosa Diagnosa dia sendiri Contohnya sederhana dari poin ini Ini contohnya Misalnya dia merasa terkena sihir Dan dia ingin orang lainnya itu juga sepakat dengan apa yang dia rasakan Aduh Bukan istilah benar deh Pokoknya saya ini begini Pokoknya kita ini harus sepakat gitu sama dia Nah ini yang menguatkan juga pengaruh setan sihir dalam jiwa Padahal belum tentu dia terkena sihir gitu Tapi udah ngomong-ngomong Pokoknya ada yang nyihir saya nih Busa, pokoknya ini ada yang nyihir saya nih Lalu tercium bau bangke sedikit Aduh Kenapa lagi yang nyihir saya Padahal di luarnya ada bangke tikus nih Pokoknya susun terus pengarah Itu yang menguatkan setan sihirnya Gini ya Terus apa lagi Ada yang memberi makan dengan tidak melepas diri Dari sedihnya Yang berlebihan Jadi marah Setih Yang berlebihan itu juga Mengikat setan sihirnya Atau memberikan asutan Buat setan sihirnya Bisa menjadi lebih kuat Gitu ya Kemudian ada juga yang memberikan makan Dengan sifat buruk Yang senantiasa tidak pernah Dia Ihtiarkan untuk merupaknya Jadi ada yang memberikan makan sihir Dengan sifat-sifat buruk Dan dia tidak mau merupak dari sifat buruknya Misalnya sifatnya tadi Berdendam Apa lagi Tempenggi Ada apa lagi Kemarah Itu sifat-sifat buruk gitu Dia tidak mau berbuat dengan sifat-sifat itu Nah itulah yang menguatkan Setan sihirnya Atau yang memberikan asuman Buat setan sihirnya Dan ada juga yang paling banyak Adalah dengan memberikan makan Dengan kelalaiannya Dengan kelalaiannya Contohnya Jadi sihir itu kan Tidak dengan tiba-tiba masuknya Sihir itu masuk ke badan kita Tidak dengan tiba-tiba Tidak dengan serta-merta Tapi dengan proses juga Gitu ya Jadi Bukan sihir tiba-tiba membuat orang-orang tidak disukai lagi Tidak Tapi juga Dan dipercih suaminya hingga sampai menjadi taktik Melainkan sihir tersebut hanya memanfaatkan sifat buruknya Jadi inilah pendalu Jadi maksudnya pendalu ini Dia memanfaatkan sifat buruk yang ada pada orang yang terkena sihir Kalau sifat buruknya adalah pemarah Maka dia akan semakin kuat dengan rasa amarah Kalau sifat buruknya dia selalu benci dengan orang lain Dia ada sifat buruk itulah Dia memberikan makanan Bukan seolah-olah sihir tiba-tiba membuat perut korbannya membesar Misalnya sihir yang maris Tidak serta-merta Tapi dengan apa? Melainkan ketika mereka punya penyakit dalam perutnya Mereka senang biasa mengeluh Intinya adalah selalu mengeluh Keluhannya apa? Disitulah setannya bermain Kalau kita selalu mengeluhkan kepala saya pusing Maka sihirnya juga masuknya di kepala Selalu punya pikiran-pikiran buruk Maka juga memeluhi kepala Ini makanan sihir Ini makanan untuk setan sihir Sekarang wuhul Dalam belenggu sihir tafrik Jadi kalau ada yang merasa sedang terkena sihir tafrik Kita perhatikan ini ada buhul-buhulnya Dalam sihir tafrik buhulnya itu ada buhul luar dan ada buhul dalam Jadi buhulnya itu ada dua hal atau dua jenis Ada buhul luar ada buhul dalam Yang dimasukkan dengan buhul luar adalah buhul yang berbentuk beberapa benda Ya seperti yang tadi lah yang bentuk boneka segala macam gitu ya Sebagai bimikat sihir Yang juga sebagai konektor ilmu sihir dan berat-berat Dan biasanya buhul luar ini biasanya ditanah, ditubur atau diarungkan, dilarungkan Atau diikat dengan sesuatu Atau di Pokoknya di bagian luar Atau disimpan Atau digantungkan Ada buhul Yang digantungkan di atas kohon Jadi setiap buhul ini terkena angin Dan buhul ini goyang Maka tubuh targetnya itu akan merasakan kesakitan yang terangkan Jadi kalau lagi gak ada angin Dia merasakan gak masalah di atas kohon Tapi begitu buhul ini terkena angin Maka dia merasakan kesakitan yang luar biasa Itu biasanya digantung buhul ini Biasanya digantung Ada buhulnya di tanam Bukan di tanam Dengan tanam kuburan Biasanya merasakan panas Kawa panas buhulnya Ini macam-macam buhul Kemudian kalau yang dimasukkan dengan buhul dalam Adalah buhul yang memasak Yang memang berbentuk Makhluk atau bangsa jin Yang memang masuk Dalam tubuh kita Yang mana jin ini menjadi buhulnya Yang dikirimkan oleh bekang jinnya Baik masuk ke dalam tubuh Korbannya ataupun hanya mengikuti korbannya Sehingga mereka berulang pada masa Pada semua indera dalam tubuhnya Sering membisikkan Memberikan perasaan was-was Perlebihan gitu Berarti buhulnya berbentuk jin Ya atau buhul dalam Ini buhul untuk sihir-sihir Kemudian Nah ini indikator Indikator kalau buhul sihir itu sudah melemah Indikator kalau sihir itu sudah melemah Apa saja indikatornya kalau sihirnya menipat kita ini sudah melemah Pertama Jadi jin sihir ini akan senang biasa melaporkan Jadi gini lah Kalau jin sihir ini sudah melemah Biasanya jin sihir ini selalu melapor Ke tukang sihirnya Selalu melapor ke tukang sihirnya Kepada majikannya Ketika efek dari sihirnya itu sudah berkurang Begitu efeknya sudah berkurang Dia melapor ke majikannya Kemudian Tukang sihir ini atau majikannya ini Akan melakukan perbuatan Yang seolah-olah Mericas kembali Kekuatan sihirnya itu Padahal fakta di lapangannya Itu tukang sihir akan membuat diri kita sendiri yang mericas Yang mericas setan sihir itu seolah-olah kuat kembali Padahal sebenarnya dia sudah dalam kondisi Melemah Pada saat dia sudah kondisi melemah Dia ngomong ke majikannya Terus majikannya ini Membuat kita seolah-olah Mericas Dukungnya itu mericas kekuatan sihirnya Tapi sebenarnya diri kita sendirilah yang mericas kekuatan sihir itu Kembali memuat Contohnya apa saja nih indikatornya Indikator sihir itu melemah Yang pertama Ketika jin sihir ini melaporkan tentang melemahnya efek sihir Maka para tukang sihir akan membuat Kamuklase atau apa namanya Tikuan Membuat tikuan pada keluhan-keluhan kita Sehingga seolah-olah keluhan kita akan dirasakan berkali-kali lipat kuatnya Ini dimaksudkan dengan hirik krisis Ini bisa kita masukkan dengan hirik krisis Membuat keluhan-keluhan kita sehingga seolah-olah keluhan kita akan dirasakan berkali-kali lipat dari sebelumnya Sehingga membuat kita berpikir sihir ini sudah diperpahalui Tapi fakta di lapangan sebenarnya Keadaan tersebut adalah Keadaan selemah-lemahnya setan sihir itu sendiri Jadi kita merasa seolah-olah Padahal Apa gimana ya Menjelaskannya Kalau ada orang yang merasakan Sekarang ustaz Kok sekarang badan saya semakin lemah ya Sebenarnya inilah puncak Maka jadi saya katakan Sebenarnya inilah puncak perjuangan kita Disinilah Titik Apakah kita bisa sembuh Atau bisa dikendalikan lagi oleh setan Pada saat kita bisa bertahan di puncak ini Maka setan ini akan ketinggalan Kalah Tapi pada saat kita tidak bisa bertahan Maka setan itu akan kembali menguasai Ini Sehingga membuat kita berpikir sihir ini semakin diperpahalui Karena kondisi kita semakin parah Semakin payah Makanya kita selalu menyenangkan Di para alumi Pada saat ada puan Udah itu waktunya Sebenarnya itu kesembuhan Udah di depan mata Kesembuhan itu Udah tiga selangkas lagi Jangan sampai kita menyerah Cuma kalau kita lanjutkan Maka setan ini akan kalah Tapi kalau kita mundur Ya sudah Berarti jadi kita yang Ini yang pertama Indikatornya Pada saat kita merasakan Sesuatu itu lebih parah Daripada sebelumnya Gitu Yang tadinya Cuma melihat sekali-kali Sekarang sering melihatnya Nah gitu ya Itu kondisi yang sudah paling lemah Buat sekian semua Kemudian yang kedua Selalu mimpi buruk Yang berulang-ulang Selalu mimpi Menyerangkan Secara berulang-ulang Hampir setiap hari Mimpi buruk Padahal alam mimpi ini Adalah Satu alam Yang mana Jin ini bisa Lebih leluasa Dalam menggoda kita Gitu Jadi jin ini Bisa lebih mudah Atau berluasa Berulang Dalam Alam mimpi kita Dan lebih maksimal Tidak terkecuali jin-jin yang sedang bertugas Menjalani kita Jadi Selalu mimpinya itu Menyerangkan Berkali-kali Jadi gak usah takut ya Nanti ya Kalau misalnya Sering mimpi buruknya Sudah berulang-ulang Habis setiap hari Nah itu sebenarnya Kondisi Jinnya sudah melemah Dia membuat makar Sehingga kita Merasa seolah-olah Jin ini semakin Tua Gitu ya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton